saya perlu kasih tahu kembali untuk pelajaran dogmatik kita ada banyak bahan yang kita pakai yang pertama Cyril dari Alexandria kita sudah sampai nomor 4 nah ini ada komentar dari saya 1, 2, 3 ini nanti saya sell di Google Classroom ini contoh dari saya tapi saya harap kalian juga belajar di sini misalnya komentar nomor 3 seperti ini nanti kita pelajari materi dari Cyril dan kita juga mau belajar Filokalia karena belajar doktrin atau dogmatik seperti ini kita tidak bisa melupakan spiritualitas apa yang ditulis itulah yang dihidupi bagaimana menghidupinya misalnya kita lihat banyak di sini ya Bapak Gereja salah satunya Maximus banyak menjelaskan tentang dogmatik itu yang mempengaruhi atau apa namanya menyembuhkan jiwa kita so kamu baca serial seperti ini kamu baca video kalian seperti ini is for healing nah Bapak Gereja misalnya mengatakan kristus datang menjadi manusia berarti dia logos yang berinkarnasi menjadi daging lalu dia berfirman mengajar membuat mujijat misalnya air menjadi anggur nah kemarin kalian baca artikelnya air menjadi anggur itu adalah mujijat pertama dan fondasi dari semua mujijat kenapa? karena disitu ada perubahan perubahan dari air jadi anggur perubahan sifat ya kodrat itu juga manusia kodrat manusia yang lama diubah menjadi kodrat manusia yang baru Adam pertama Adam kedua nah itu adalah proses apa namanya penyembuhan ya jadi kata Losky dan Kabasilas kemarin kristus datang dalam wujud inkarnasi berarti menjadi daging benar gak? untuk apa? mengubah kodrat manusia itu menjadi manusia yang baru kodrat yang manusia yang berdosa tanpa dosa gitu tapi dia juga mati dan bangkit nah kematiannya itu apa? memberikan keilahian kepada kodrat itu jadi kalau kodratnya udah bersih sekarang diisi yang ilahi apa itu? mengalahkan dosa dan memberikan kekekalan ya kan? jadi dosanya dicabut lalu diisi dengan kekalan kehidupan kehidupan kebangkitan itu makanya kematian kristus itu mengalahkan dosa berarti kayak mencabut semacam duri dalam daging lalu diisi dengan kebangkitan hidupnya apa itu? kekekalan itu makanya kristus bangkit dengan bangkit dia memiliki apa? dia memiliki kehidupan yang kekekalan sekarang itu disuntikkan ke dalam kodrat itu jadi kain yang bersih sekarang isinya adalah yang kekal yang ilahi itu nah itu yang diberikan kepada kita ya itulah sebabnya kenapa kita perlu baca citfadus karena menjelaskan itu semua mereka menjelaskan hal-hal itu ya seperti yang tadi pagi saya share disini kata Hilarius ya ini juga ala menjadi manusia agar manusia boleh menjadi ilahi melalui apa? penyatuan menurut rahmat dengannya ya nah penyatuan dengan rahmat itulah kita itu kayak makin disempurnakan disucikan kayak gimana kita itu kayak ibarat kain yang basah yang penuh dengan kotoran tetapi dijemur di bawah matahari makin lama makin bersih makin kering ya kan gitu nah seperti itu hidup kita jadi waktu kita menyatu dengan rahmat itu rahmat itu kayak membersihkan sel-sel kanker kita kayak orang yang kemo kemoterapi begitu di kemo kena sinar itu sel-sel yang menghambat diri apa penyatuan dengan rahmat itu dicabut satu-satu ya itu sebabnya gereja itu menyediakan sakramen sakramen itu kayak kemo kita menerapi jiwa kita misalnya perjamuan kudus itu untuk mencabut apa sel-sel kanker itu oke nah ini kata Hilarius ya alam jadi manusia akhirnya manusia boleh menjadi ilahi melalui penyatuan menurut rahmat dengannya nah waktu kita baca ini ini kayak bukan hanya semacam pengetahuan tapi menjadi semacam spiritual knowledge itu yang dikatakan oleh Maximus ya nah ini bahan filokalia lalu kita juga mau belajar dari apa misalnya dari Nisa nah ini ya dari Nisa kita tadi Cyril itu the first source yang kedua Nisa kita belajar tentang inkarnasi kita belajar tentang Allah dan macam-macam ya disini sehingga memang topiknya itu tidak ada dan memang topiknya itu saya apa ya berkaitan dengan satu dengan lain misalnya bahas inkarnasi akhirnya bahasnya sampai kedosa keselamatan dan sebagainya ya seperti itu jadi tidak sistematis kayak di di teologi abang oke jadi jangan bingung kita mencoba hari ini baca satu-satu ya seperti pengumuman kemarin kan saya katakan kita mau mencoba baca apa mulai baca mulai baca Cyril nanti baca Maximus kita mau baca Jos Floroski kita juga mau baca Loski oke kita mau baca apa lagi Nisa ya dan juga tugas bacanya Alfeyev nah ini bahan-bahan kita oke ini kalau buku Loski yang ini ya saya sudah share di disini nah nanti hari ini kita mau lihat di ekonomi of the Holy Spirit ini terpaksa harus satu-satu itu diperbaiki lagi tadi saya sudah atur semua oke nah ini kita mau baca hari ini di ekonomi tapi sepotong jadi kalian mencicipi sedikit makanan yang agak keras tapi enak oke nah ini tugas bacanya jangan lupa tugas baca selama satu semester jadi gak ada paper cuma tugas mingguan plus baca ini baca ini apa instruksinya baca ini institusinya apa komentari aja apa yang kalian dapat bukan bikin laporan baca yang gimana penting pahami seperti seperti di kelas kan saya sering kasih contoh baca ngerti ngerti apa nah ini kalau ini laporan bacanya dogmatika satu sampai dogmatika lima mulai dari tentang alkitab tentang Allah tentang manusia dengan dosa keselamatan gereja sampai akhir zaman ini baru sistematis buku ini tapi kalau di kelas saya tidak sistematis akan lompat sana lompat sini oke kita lihat disini nah mungkin saya tambah beberapa tentang saints ya mari kita udah belajar xenia dan sebagainya ya ini kalian bisa baca banyak sekali kemarin kita pelajari tentang zakaria ya zakaria yang mati-martil bersama ibunya elisabeth oke disini ada elisabeth yang mesti kita mati ini ya rohnya yang dagingnya yang ini nah baca gimana kisah elisabeth dibunuh dan juga zakaria dibunuh di alkitab misalnya kitab lukas tidak diceritakan sebetul itu ya nah ini kita juga akan baca apalagi cerita tentang babilas ini luar biasa ya ini hero martil kalau hero -hero martil ini memang martil yang sangat-sangat apa namanya mengerikan mereka tapi tapi itu yang terjadi dalam sejarah oke nah ini kalian bisa pelajari semua sudah saya bikin semua buat kalian tinggal kalian pelajari aja gitu jadi kalau saya rewel cerewet suruh kalian baca baca ya bukan untuk saya tetapi buat makanan jiwa jiwamu ya kalau kamu masak babi sekian jam tahan demi perut nah masak yang seperti ini saya enggak masakin kalian tinggal baca kalian masak babi buat saya makan saya masak ini buat kalian makan makan jadi impas setiap hari kalian masak buat saya makan di dapur nah ya tambah masakan dari saya plus sedikit omelan jadi kalau saya marah marah ya kalian jesus prayer lah oke ingetin aja saya pak jesus prayer oke nomor lima kita mulai ya kita coba baca yang lima ini nanti saya minta rando tanggapi ini kan rando God the word full by nature and every way perfect and distributing all of his own fullness his own good to the creature itu yang kita sebut entire atau kenosis nah dari kalimat ini tentang kenosis ini kita dapat apa kita nih belajar nih coba ya kan kalian udah latihan nih minggu momentary nah yang filokalia ada yang tadi bagus-bagus banget gitu misalnya ini siapa ini nah ini dari siapa ya nah ini dari Maximus ya dia katakan four affect your flesh with hunger and virtues and play yourself higher to salmody and prayer then the sanctifying gift of self with strength with vision upon you and bring your love nah terus di komentari siapa ini etta bentuk pengendalian diri terbaik adalah ketika kita bisa berpuasa dan terus waspada serta tekun bermasmur dan berdoa this is our spiritual food ya hal-hal yang membuat jiwa kita dikuduskan dan kita akan mencerminikan kasih yang penuh dari surgawi lalu ada Maximus lagi misalnya ini kunci utama dalam kitab suci itu adalah inkarnasi kenapa disitu terjadi pemurnian pengurusan pengilahian keselamatan diperoleh oleh manusia karena Yesus yang berinkarnasi hal ini menyikapkan bahwa Kristus adalah hal yang utama hidup dan mati dari Kristus dan untuk Kristus kenapa seperti itu karena kodrat kita kekelaan kita itu bergantung kepada dia menempel kepada dia ya kan nah misalnya seperti itu jadi saya lihat beberapa sudah mulai terbiasa ya kan beberapa ini kan sudah menerjain empat saya harap sudah mulai nanti terbiasa oke sekarang ini apa yang kita bisa jadi kenosis itu apa ala yang sepenuhnya ala tapi menjadi manusia to the creation berarti kenosis itu cerita tentang inkarnasinya gitu cerita tentang cerita tentang inkarnasinya nah inkarnasi itu berarti apa ala yang sepenuhnya ala out of his own fullness tapi menjadi manusia itu satu hal ya kan nah waktu dia jadi manusia kealahannya itu tidak berubah tetap ah ala ya nah ketika dia dibuat jadi manusia oke lalu dikatakan kodret manusia itu yang diambilnya yang dulunya berdosa sekarang disucikan diilahikan ya makanya benar ya dikatakan disini kamu lihat disini dikatakan I will pour forth my spirit upon all flesh nah waktu firman ala itu diperanakan dari sang bapak tetapi ketika dia berinkarnasi dia diperan dia diutus oleh bapak tapi diperanakan oleh roh kudus di dalam daging dan tentu bersinergi dengan mari maria saya paham ya sekali lagi dia dibuat jadi daging artinya dia dibuat jadi manusia ya berarti dia diperanakan oleh roh kudus nah disinilah artinya roh kudus itu tercurah menguduskan daging itu daging siapa daging maria itu dikuduskan ya kan lalu disitulah terjadi yang namanya pembuahan daging yaitu kristus itu nah itulah artinya kenosis menurut siril disini ya kodrak manusia yang miskin itu dibuat menjadi kodrak dia itulah kenosis ya kenosis bukan sekedar oh mengosongkan diri mengosongkan diri itu maksudnya apa dia jadi daging jadi manusia tetap ada kealahannya tapi satu sisi kodrak yang miskin itu dipakai oleh dia itulah kenosis mengosongkan diri berarti itu dia rela mengambil kodrak manusia yang terlalu rusak ya supaya apa yang diambil itulah yang nanti yang akan dia pulihkan makanya menurut kapasilasi itu inkarnasi atau pendaging itu apa teosis atau pengilahian kodrak manusia yang terlalu rusak nah itu mesti diingat itu ya oke nah sedikit saya kaitkan dengan roh kudus tadi tadi diperanakan oleh roh kudus nah ini berarti apa roh kudus itu kayak semacam penggenap fulfill dari anak termasuk di dalam inkarnasinya jadi kalau gak ada peran roh kudus gak ada inkarnasi gak ada peran mariah gak ada inkarnasi jadi ada peran roh kudus ada peran mariah menggenapinya maka roh kudus itu selalu sebagai penggenap fulfill dari anak termasuk nanti gerejanya pada saat pentakosta ya pada saat pentakosta itu roh kudus ngapain menggenapi mengisi orang-orang pada saat itu dengan apa kehendak anaknya apa itu anugrah tadi yang tadi kontrak baru terus diisi dengan keilahian tadi nah itu yang dicurahkan roh kudus jadi dia yang menggenapi mengilahikan menghidupi gereja sebagai tubuh kristus itu itulah roh kudus sebagai penggenap ya lalu mengajari mereka dengan ajaran anak bukan ajarannya sendiri nah roh kudus itu selalu mengerjakan apa yang menjadi kehendak anak makanya roh kudus itu diutus oleh bapak melalui sang anak tetapi sebaliknya anak itu datang ya di dalam diutus oleh bapak melalui peranakan roh kudus kemudian timbal baliknya bisa ngerti ya firma Allah berinkarnasi diperanakan oleh sang roh kudus diutus oleh bapak melalui peranakan roh kudus ya kan nah kemudian roh kudus roh kudus diutus oleh bapak melalui sang anak gitu nah ini ini satu sisi ya peran roh kudus itu menggerapkan misi sang anak maka ketika roh kudus diutus oleh bapak melalui sang anak itulah nih sebenarnya pentakosta nah pentakosta ini seperti sekuel dari inkarnasi bukan bukan apa jadi kayak ada ada dalam film itu kan ada cerita prequel ada sekuel jadi kelanjutan dari inkarnasi ya inkarnasi kudus tapi pentakosta itu sekuelnya artinya gini pentakosta itu dia menguduskan mengilahikan apa yang sudah dikerjakan oleh sang anak kepada tiap-tiap pribadi manusia pendagingan dan pentakosta ini satu pekerjaan dalam dua dan dua pekerjaan dalam satu jadi satu pekerjaan yaitu keselamatan tapi di dalam dua peristiwa pendagingan atau inkarnasi dan pentakosta ya ala mendaging bukan saja untuk mengambil daging bagi dirinya yang dilakukannya dalam pendagingan tetapi untuk membuat kita berbagian akan tubuhnya dan mendirikan tubuh gerejanya dalam pentakosta roh kudus demikian pula roh ala tercula bukan untuk membentuk kita menjadi tubuh gerejanya tanpa terlebih dahulu membentuk baik daging firmannya jadi kita gak bisa ngalami pentakosta kalau belum ada baiknya baik dagingnya itu kan inkarnasi tempatnya sudah disediakan lalu roh kudus datang mengisinya dengan keilahian oke jadi roh kudus tercura bukan untuk membentuk kita menjadi tubuh gerejanya tanpa terlebih dahulu membentuk baik daging bagi firmannya jadi baiknya dulu disiapkan baru roh kudus mencurahkan anugerahnya ala menjadi manusia agar manusia boleh menjadi ilahi menurut amat ilahi pendagingan bukan tanpa tujuan dan pentakosta bukan tanpa cara pendagingan itu cara pentakosta dan pentakosta itu tujuan dari pendagingan jadi tujuan pendagingan apa pentakosta apa itu dipenuhi oleh roh kudus tapi pendagingan itu adalah cara ngalami pentakosta bagaimana cara kita mengalami pentakosta harus inkarnasi dulu setelah inkarnasi tujuannya apa pentakosta apa itu pentakosta dipenuhi oleh roh roh kudus supaya kalau inkarnasi itu menyediakan kodrat yang baru dengan kodrat yang baru makanya bisa diisi ibarat gini tiap sore kalian niram air pakai ember ember yang kalian pakai kalau itu bocor maka air yang diisi tetap keluar akhirnya tujuan gak kecapai menyiram gak kecapai nah kristus datang seperti itu dia menambal ember yang bocor baru saat pentakosta diisi oleh air itu kira-kira ada pertanyaan disini nah siril mengatakan kenosis itu artinya apa dia yang fullness mengambil kodrat manusia yang terlalu sah itulah kenosis oleh peranakan dari roh kudus tujuannya apa tujuannya supaya kita semua mengalami pentakosta atau tujuannya tujuannya supaya kita boleh mengambil bagian dalam rahmat ilahi Allah jadi manusia supaya manusia boleh menjadi ilahi itu tujuannya Allah menjadi manusia itu inkarnasi manusia boleh menjadi ilahi itulah pentakosta inkarnasi itu Allah itu bagian Allah turun jadi manusia pentakosta sekarang ini bagian kita meresponi inkarnasi oke nah ada pertanyaan sampai disini paham jadi kalau saya mengatakan kalau saya itu sebagai anak kalau bagaimana dengan kasih sisipan video ya jadi pentakosta itu memang roh kudus diutus oleh Bapak karena dia berasal dari Bapak melalui sang anak kenapa karena dia datang untuk menggenapi misi dari sang anak anak datang sudah berinkarnasi jadi manusia supaya apa supaya kita ini jadikan seperti dia melalui apa roh kudus jadi roh kudus itu misinya menggenapi 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 apa yang sudah dikerjakan oleh anak jadi roh kudus punya misi gak dia punya misi sendiri gak misi dia dalam misinya sang anak misinya sang anak itu apa misinya Bapaknya karena dia juga anak itu diutus oleh anak nah mengenai dua sumber itu jelas roh kudus berasal dari satu berasal dari satu dari Bapak karena Allah itu hanya punya Allah itu hanya satu maka sumbernya satu kalau Allah itu dua sumbernya dua jadi kita gak bisa mengatakan Allah roh kudus itu bersumber dari anak juga bersumber dari Bapak tapi melalui anak nah itu baru benar bukan roh kudus itu berasal dari Bapak dan anak tapi melalui anak nah ini rada kompleks tapi itu bicara masalah alat itu gak lagi ini mungkin saya pernah tulis di sini ini pertanyaan yang bagus sang firman di dalam alat ritunggal sang firman dan sang roh saling membawakan dan saling menyatakan satu sama lain dari sang bapak karena sang bapak itu sebagai sumber bukan dua sumber maka sang firman yang itu anak yang kita sebut anak sang roh yang kita sebut sebagai roh kudus itu saling membawakan dan saling menyatakan satu sama lain maka tadi saya gitu anak dinyatakan oleh roh kudus roh kudus dinyatakan oleh anak firman sang roh membawakan dan menyatakan sang roh dari sang bapak roh sang anak membawakan dan menyatakan sang anak dari sang bapak jadi firman sang roh membawakan dan menyatakan sang roh dari sang bapak ini satu roh sang anak membawakan dan menyatakan sang anak dari sang bapak nah itulah artinya firman dan roh itu saling membawakan dan saling menyatakan satu sama lain dari sang Bapak. Sang anak itu Allah, tetapi bukan sebagai sumber, bukan sebagai Bapak. Sang roh itu Allah, dan bukan Bapak. Tapi bukan juga diperanakan. Dia bukan sebagai anak. Sehingga ada ketiga hipostasis yang dibedakan. Ada Bapak sebagai sumber, ada firman sebagai anak, ada roh sebagai roh kudus. Hubungan antara anak dan roh kudus itu saling menyatakan. Sang Bapak itu tunggal, sang anak itu tunggal, sang roh itu tunggal. Jadi hanya ada satu anak Allah yang berinkarnasi jadi manusia dari perawan disebut Immanuel. Hanya dia yang diurapi sehingga disebut Yesus, hanya dia yang diselamatkan umannya sehingga dia disebut Yesus. Bisa paham gak kira-kira itu? Mungkin secara ringkas alat ritungan itu kayak gini. Sang anak yang diperanakan, sang bapak, yang menafaskan sang roh, itu sama dengan sang bapak dan sang roh yang secara otomatis tersirat dalam, yang mendiami sang anak. Nah ketika mengatakan roh, maka kita otomatis mengatakan sang roh yang dinafaskan sang bapak yang memperanakan sang anak. Ini ngerti gak? Ayo, pusingan. Ini dia ya. Ini, pahami kalimatnya ya. Waktu kita mengatakan ada roh kudus nih, otomatis kita itu mengatakan apa? Ini adalah, dia menyatakan apa? Ada sang roh, sang roh itu yang dinafaskan oleh sang bapak, sang bapak yang memperanakan sang anak. Jadi otomatis, sang bapak dan sang anak itu sudah tersirat di dalamnya, sudah mendiami roh, sang roh. Oke? Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Kalau kita mengatakan ada sang anak ini, berarti ini apa? Sang anak ini yang diperanakan sang bapak yang menafaskan sang roh. Berarti kan waktu kita menyebut sang anak, otomatis apa? Sang bapak dan sang roh itu otomatis tersirat di dalamnya. Bingung. Hah? Elisabeth enggak ya? Oke. Coba jelasin Elisabeth. Kalau kita mengatakan menyatakan sang anak, berarti? Right. Itulah alat terhitung. Saling terkait, enggak bisa terpisah. Hah? Ingat, pokoknya sang firman itu anak yang diperanakan, sang roh kudus itu yang dinafaskan oleh Allah. Oke, sekali lagi ya. Suai nangkap ini ya. Ini mungkin sesuatu yang baru ya. Jadi perlu pelan-pelan dicerna. Tadi saya sudah katakan, ini makanan agak keras. Sekali lagi, sang anak yang diperanakan sang bapak yang menafaskan sang roh. Ini satu. Berarti kalau kita mengatakan ada sang anak ini, berarti otomatis di dalamnya sudah ada siapa? Sang bapak dan sang roh. Tapi sang anak itu diperanakan dari sang bapak. Bapak yang apa? Yang menafaskan sang roh. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika kita mengatakan ada roh ini, otomatis kita mengatakan apa? Sang roh yang dinafaskan sang bapak yang memperanakan sang anak. Oke? Jadi ini kayak semacam iya. Gitu. artinya apa? Keduanya berhubungan erat dan tak terpisahkan. Nah, di dalam ekonomi keselamatan, sang anak diutus oleh sang bapak melalui peranakan dari sang roh. Jadi, sebetulnya di dalam kekekalan sang anak itu dinyatakan oleh sang bapak yang bernafaskan roh. Jadi kalau enggak ada roh, bapak enggak bisa menyatakan sang anak. karena bapak yang tidak bernafas itu mati. Gitu. Nah, begitu juga ini. Kalau kita mengatakan ada roh ini, ini berarti apa? Ini berarti roh itu otomatis dinafaskan oleh sang bapak yang memperanakan sang anak. Bisa enggak bapak itu tidak memperanakan sang anak? Tidak bisa. Dia akan terus menerus memperanakan sang anak itu. Maka waktu berinkarnasi waktu firman yang di surga itu turun jadi manusia, emang bapak di surga itu enggak pisu, dia enggak punya firmanan. Enggak. Jadi, intinya alat terhitunggal itu dibedakan tetapi tidak terpisahkan. Satu kesatuan tapi tidak bercampur baur. Dibedakan tetapi tidak bercampur baur atau tidak terpisahkan. Kita hanya bisa mengatakan tidak tidak bercampur baur, tidak dipisahkan, dibedakan. Karena tidak itu menunjukkan memang kita cuma bisa menjelaskan sampai di situ. Seperti apa itu hakikatnya esensinya kita sulit menjelaskannya. nah tadi yang saya bilang tadi inilah hubungan yang disebut apa? Perikoresis. Ini artinya apa? Saling mendiami satu sama lain. Nah perikoresis ini istilah baru ya. Perikoresis saling mendiami satu sama lain. yaitu tadi. Saling menyiratkan satu sama lain, saling mendiami satu sama lain, sehingga saling berbagi kasih dan kemuliaan yang sama dari Bapak kepada anak dan roh. Karena perikoresis ini saling berbagi, saling mendiami, saling menyiratkan satu sama lain. Ketika kita mengatakan Bapak, kita otomatis mengatakan sang Bapak yang memperanakan sang rah, sang anak, dan menafaskan sang roh. Tadi kalau kita mengatakan sang anak, berarti otomatis apa? Sang anak yang diperanakan sang bapak yang menafaskan sang roh. Ketika kita mengatakan sang bapak, itu otomatis apa? Sang bapak yang memperanakan sang anak-anak dan menafaskan sang roh. coba baca semua supaya ini benar-benar masuk ke otak kalian. Satu dua tiga satu sang bapak itu sang bapak oke kalau kita mengatakan anak kalau kita mengatakan roh jadi itu semuanya periporesis saling otomatis tersirat di dalam maka ketiganya enggak bisa dipisahkan tapi dibedakan bapak itu sebagai sumber firman itu sebagai anak roh itu yang menafaskan sebagai nafas dari alat sama seperti kamu kamu punya kata-kata dan punya nafas tapi nafas dan kata dan kamu itu jadi tiga enggak ya kamu satu orang kamu itu tunggal satu misalnya nota dimana-mana satu dunia ini notanya cuma satu enggak ada dua nota unik seperti kamu tapi kamu bisa dibedakan dengan kata-katamu atau pikiranmu dan nafasmu tapi nafasmu dan kata-katamu itu berasal dari mana dari bapak dari dirimu jadi kalau saya mengatakan kata-kata nota itu otomatis apa oh ini berasal dari nota yang punya kata dan bernafaskan sesuatu sama seperti itu nafasmu itu berasal dari kamu gitu dari kamu yang memiliki firman bernafaskan apa CO2 kita ngeluh ya kalau Allah bernafaskan apa rohnya kalau kita menghempus apa menghidup oksigen mengeluarkan apa itu ngorin racun nah ini coba baca lagi ini ya mungkin harus dari atas ini yang poin nomor tiga kemarin saya belum bahas sedepil ini apa sudah ini what is Jesus ini ini sudah dibaca belum sang anak ala tetapi bukan sebagai sumber yaitu bukan sebagai bapak sang roh ala dan bukan bapak tetapi bukan sebagai diperanakan yaitu bukan sebagai anak sehingga ketiga hipostasis itu dibedakan ini ngerti disini oke bapak itu sumber anak itu firman roh itu yang dikeluarkan ya sehingga ketiga hipostasis sang bapak itu tunggal sang anak itu tunggal sang roh itu tunggal jadi hanya ada satu anak yang berinkanasi jadi manusia dari perawan maria sehingga disebut imanuel nah imanuel itu artinya ala berserta dengan kita itu artinya ala yang menjadi manusia seperti kita kemudian ingat kuncinya itu ada di tritunggal dari sang bapak ini satu sekali lagi ini tentang tritunggal lagi dari sang bapak melalui sang anak dalam sang roh kudus coba baca inilah ekonomi keselamatan kita keselamatan kita berasal dari mana dari sang bapak melalui sang anak dalam sang roh kudus kita ini siapa kita inilah dari berasal dari sang bapak diselamatkan melalui sang anak di dalam sang roh kudus makanya sang roh kudus itu selalu menggenapi menggenapi mengisi mengisi fulfill apa yang dikerjakan oleh anak anak mengerjakan apa yang yang diutus atau digendaki oleh bapak jadi kamu lihat satu kesatuannya sehingga bukan ada tiga judul selamat tetapi hanya ada sang anak sebagai judul selamat roh kudusnya kemana menggenapi keselamatan itu oke sang anak menyelamatkan semua orang dan seluruh alam dari dosa dan maut tetapi diantara semua yang diselamatkan dari dosa dan maut ini tidak semuanya diselamatkan dari penghukuman kekal oleh karena keadaan jiwa mereka pada penghakiman akhir jadi sang anak itu sungguh judul selamat semua orang yaitu dari dosa dan maut tetapi khususnya semua orang yang percaya yaitu dari penghukuman kekal jadi kita sudah tahu sang anak datang sebagai judul selamat memberikan kontrak yang baru lalu dosa dan maut itu dicabut diisi dengan apa diisi dengan anugerah dari roh kudus gitu ya ala sebagai kasih berkeberadaan juga mengasihi dan sebagai sebab dengan berkeberadaan juga menyebabkan sehingga sebagai ala dia mengasihi dan menyebabkan yang lain yaitu firmannya kalau dia adalah kasih ya maka dia sumber dari segala kasih itu tapi dia juga adalah sebab maka dia menyebabkan segala sebab segala keberadaan termasuk ciptaan itu karena ada sebabnya yaitu dari ah ala sehingga sebagai ala dia mengasihi dan menyebabkan yang lain termasuk firmannya dan dalam mengasihi dan menyebabkan yang lain itu dia sekaligus mengasihi dan menyebabkan yang lainnya daripada yang lain itu yaitu rohnya yang bukan adalah firmannya oke mengapa dia menyebabkan dan mengasihi karena dia itu sebab dan kasih mengapa dia menyebabkan dan mengasihi yang lainnya daripada yang lain barangkali karena dia mengasihi tanpa memandang orang muda untuk melihat mengapa ala memperanakan firmannya karena dia itu sebab dan kasih maka ada firman disebabkan dan dikasihi ketika kita mengasihi seseorang dan membenci lainnya berdasarkan pribadi tentunya ini sesungguhnya adalah partiality memandang orang sehingga ini berdasarkan cerminan cinta diri karena kita memilih apa yang kita senangi sehingga ini bukan kasih nah sedangkan ala tidak mengasihi tanpa memandang karena dia itu sebab dan kasih barangkali demikian dia memperanakan sang anak sekaligus menafaskan sang roh dengan kata lain untuk mengasihi sang anak dia juga harus mengasihi sang roh sehingga untuk menyebabkan sang anak dia juga menyebabkan sang roh karena dia adalah kasih dan sebab menyebabkan sang anak itu ada menyebabkan sang anak itu ada berarti dia juga otomatis mengasihi sang anak itu dia menyebabkan sang roh itu ada otomatis dia juga mengasihi sang roh kalau dia adalah kasih dan menyebabkan sang anak itu ada berarti otomatis dia itu menyebabkan sang roh itu ada kenapa? karena karena kasih itu memberikan kehidupan. Tanpa ada roh, tidak ada kehidupan. Makanya di sini dikatakan, kalau Allah itu adalah kasih dan sebab, bahkan roh dan sang anak itu sebabnya dari Allah. Yang membuat sang roh itu bisa bernafas, dan roh itu akhirnya jadi ada. Dengan kata lain gini, untuk mengasihi sang anak, dia juga harus mengasihi sang roh, sehingga menyebabkan sang anak. Dia juga menyebabkan sang roh. Sang roh dimuliakan bukan sebagai tidak memiliki kemuliaan, melainkah sebagai Allah dari Allah. Dia selalu memilih kemuliaan hakiki. Ketiga, hipostasis saling memuliakan satu sama lain. Itu yang disebut tadi perikoresis. Artinya saling mendiami satu sama lain, saling berbagi kasih, dan kemuliaan satu sama lain. Makanya ada rumusan begini. Kalau kita mengatakan bapak, kita otomatis mengatakan apa? Sang bapak yang memperanakan sang anak dan menafaskan sang roh. Itu damutlah harus. Karena gini, kalau hanya sang bapak yang memperanakan sang anak, tidak ada menafaskan sang roh, apa yang terjadi? Tidak ada kasih. Karena tidak ada nafas kehidupan. Sebaliknya gini, sang anak yang diperanakan sang bapak yang menafaskan sang roh. Kalau kita mengatakan anak, otomatis ini. Sang anak yang diperanakan sang bapak yang menafaskan sang roh. Jadi kalau misalnya menafaskan sang rohnya saya buang, bisa enggak? Sang anak yang diperanakan sang bapak. Bagaimana bisa dia menyebabkan sesuatu itu ada kalau dia sendiri tidak menafaskan sang roh? Sama seperti ini. Kalau saya mengatakan sang roh yang dinafaskan sang bapak yang menanakan sang anak, misalnya memperanakan sang anaknya saya hilangkan. Jadi roh itu mengatakan sang roh yang dinafaskan sang bapak, tapi tanpa memperanakan sang anak. Bisa? Enggak bisa. Itu yang disebut dengan perikoresis. Di sini ada lagi tentang alat ritunggal. Nanti kalian bisa baca di sini. Nah ini juga dari Hilarius. Ini tentang alat ritunggal lagi. Tapi memang ada satu saat dikatakan gini. Ada yang mengatakan bapak itu sang anak. tunduk kepada sang bapak. Atau sang anak itu lebih kecil dari sang bapak. Itu maksudnya apa? Ada perkataan dari Hilarius. Dia mengatakan sang bapak lebih besar. Karena dialah bapak. Tapi tidak lebih kecil dari sang anak. Karena dialah anak. Sang bapak lebih besar karena dialah bapak. Tetapi tidak lebih kecil. Sang anak karena dialah anak. Ada kata lebih besar dan lebih kecil itu gimana? Dalam pengetahuan begini. Sang bapak lebih besar karena dialah sumber. Tetapi sang anak tidak lebih kecil karena sebagai anak. Artinya dia memiliki kontrat yang sama dengan bapaknya. Lalu ada pertanyaan muncul. Sang anak tunduk kepada sang bapak. Karena lahir darinya. Itu maksudnya apa? Nah ini maksudnya tunduk itu berarti sang anak taat kepada bapaknya. Bukan tunduk dalam pengertian sang anak itu kalah keilahiannya dengan sang bapak. Jadi ini bukan bicara soal keilahian. Tapi bicara soal ketaatan. Jadi ini bukan penundukan ontologis. Tapi penundukan ketaatan. Sama seperti contohnya gini lah. Sama seperti perkataan kita. Lalu kita berkata-kata. Itu kan keluar sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi perkataan kita taat kepada pikiran kita. Pikiran kita itulah yang mengeluarkan kata-kata itu. Iya kan? Kata-kata itu taat kepada apa yang kita pikirkan. Misalnya kalau apa yang saya pikirkan itu benci. Maka kata-katanya itu penuh dengan kebencian. Iya kan? Tapi ini kan tidak mengatakan bahwa perkataan itu otomatis lebih rendah daripada pikiran kita. Sama kan? Tidak mengatakan perkataan jadi lebih jelek, lebih rendah daripada pikiran kita. Sama seperti gini. Anak itu taat kepada bapak. Bukan berarti anak jadi lebih kecil dari bapak. Sehingga kata tunduk lebih besar, lebih kecil ini bukan penundukan ontologis. Tapi penundukan lebih kepada ketaatan. Ini satu tambahan buat kalian. Ada pertanyaan tentang alat ritunggal ini? Nah itu kan. Tadi kita bahas tentang pentakosa, pendagingan, larinya ke tritunggal kan? Tidak, karena saling keterkait sih. Ini ya. Sang anak itu tunduk menurut ekonomi tadi. Bukan menurut ontologis. Sang anak itu tunduk menurut ekonomi. Bukan menurut ontologis. Jadi kalau dikatakan anak itu kan diutus oleh bapak. Berarti otomatis derajatnya lebih rendah dari anak dong. Eh lebih rendah dari bapak dong. Bukan. Jadi ini bukan tunduk ontologis, tapi tunduk secara ekonomi. Ekonomi atau secara karya keselamatan itu maksudnya. Ada satu singkulan yang baik tentang ritunggal ini ya. Saya ingin kalian baca supaya paham betul. Karena ritunggal itu ada sulit. Jadi kita seringkali lupa. Nah ini kalian bisa baca ini misalnya dalam yang ini ya. Agak ke atas mungkin. Saya sudah pernah share di grup. Tapi sudah kebanyakan. Suka bingung carinya ya. Kalian membaca yang ini aja tentang alat ritunggal. Saya mau make sure kalian itu benar-benar. Kita benar-benar paham. Nah ini dia. Oh tadi sudah ini ya. Sang bapak berarti sang bapak yang memperanakan sang anak menganggung sang roh. Ini ya. Tiga poin ini tadi nih loh. Coba kan nih. Sang bapak sama dengan sang bapak yang memperanakan sang anak dan menafaskan sang roh. Terus. Sang roh sama dengan. Terus baca lagi. Kealahan. Kealahan berarti itu keilahiannya. Atau disebut dengan esensi alat itu yang kita tidak tahu itu. Kita cuma bisa mengatakan itu ditujukan kepada sang bapak. Tapi juga kepada sang anak dari sang bapak dalam sang roh. Keilahian ada pada anak? Ada. Tapi anak yang diperanakan sang bapak yang menafaskan sang roh. Itu gak boleh dilepas. Keilahian ditujukan kepada roh kudus gak? Roh kudus itu alat gak? Iya. Tapi kepada roh kudus dari sang bapak melalui sang anak. Paham gak ini? Ini loh. Paham? Jadi kalau misalnya saya ngomong kealahan ditujukan kepada sang bapak. Kealahan itu satu. Karena bapak itu satu. Jadi alat kita itu esah, tunggal, karena bapak itu satu. Tapi gimana dengan anak dan roh kudus? Jadi tiga alat dong. Bukan. Anak dan roh kudus itu berasal dari sang bapak dalam sang roh. Kalau itu anak. Kalau roh itu dari sang bapak melalui sang anak. Jadi ada roh gak kalau gak ada anak? Gak ada. Ada anak gak kalau gak ada roh? Gak ada. Tapi gak ada anak dan roh kalau gak ada bapak. Gak ada. Jadi bapak. Iya. Anak dan roh. Ini logika aja sih yang dipakai. Iya kan? Coba sekali lagi. Kealahan ditujukan kepada siapa? Sang bapak. Karena sang bapak itulah sumber kealahan. Tapi ditujukan kepada sang anak gak? Iya. Sang anak. Dari sang bapak di dalam sang roh. Ditujukan kepada roh kan? Iya. Dari sang bapak melalui sang anak. Nah. Coba baca lagi nih. Karena? Oke. Singh. Kenapa benar? Tidak lebih kecil, tidak pentradiksi sama sekali. Ini tadi. Sama-sama punya ke-salahan. Coba baca lagi. Tapi kalau ada nama-nama Allah seperti Yahweh, Elohim, El-Sadai, ini cuma bisa menunjukkan nama energi Allah. Bukan hakikat hipostasis itu. Oke, ini kita sudah bahas. Ini silakan nanti kalian baca-baca. Ini banyak tentang keitung. Oke. Kita kembali ke poin tadi 5 tentang kenosis. Itu berarti ada 3 poin saya catat di sini. Yang pertama apa? Di ala. Jadi rupa sama hamba. Terus dia mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Dia taat sebagai raja, meninggalkan tantanya untuk mengambil tanggung jawab yang seharusnya milik manusia, tapi dia jangan sebagai milik. Ini kata serial ya. Oke, ini poin 5. Nah, sekarang nomor 6. How Christ is one? Kristus itu adalah satu. Apa maksudnya ini? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Tidak ada yang mau tanya, kan? Tidak kedengaran. Hah? Tidak kedengaran. Tadi jaga suara bapak. Ini putus-putus. Sinyalnya. Iya, kayak putus-putus. Putus-putus. Ini sudah jelas? Iya. Jelas, jelas. Jelas ya. Oh, mungkin speaker saya ini. 70 lah. Oke, nomor 5. Ada pertanyaan dari siapa? Rando apa? Gimana menurut kamu, Rando? Dari kalian? Jadi kalau saya tanya, kenosis itu punya tiga pengertian. Yang pertama, dia sepenuhnya Allah mengambil menjadi manusia. Berarti inkarnasi. Yang kedua, dia mengambil kodrat manusia yang miskin. Yang penuh dosa itu. Oke. Yang ketiga apa? Dia mencurahkan rognya. Nanti rog itu dicurahkan melalui sang anak. Supaya kita yang kosong ini, yang rusak ini menjadi dipulihkan. Artinya kita menerima kemuliaan dia. Di sini dikatakan receive glory. Kita lanjut nomor 6. Nomor 6 ini saya sudah bikin catatan seperti ini. Walaupun mereka yang disebut Kristus itu banyak. Sebab dalam perjanjian lama itu kan banyak yang diurapi. Ada raja, nabi, dan imam. Tetapi mengapa si real itu sebut Kristus itu cuma satu? Maksudnya yang diurapi itu cuma satu. Kenapa kalau cuma satu? Sebab? Sebab inkarnasinya itu. Di PL itu enggak ada yang berinkarnasi. Yang berinkarnasi itu siapa? Cuma satu-satunya firman Allah itu. Yesus itu. Maka Kristus adalah sah satu. Berarti yang diurapi mesti juga yang berinkarnasi. Ini luar biasa dari sirin. Tapi kalau kalian bacanya kayak baca koran ya enggak dapat apa-apa. Baca sekali enggak ngerti dua kali. Tiga kali enggak ngerti ya sepuluh kali. Sama kayak kalian belajar masa lah. Enggak enak kan? Coba lagi kan? Sampai enak. Yang di Zoom ada pertanyaan. Saya tanya kalian. Kenapa Kristus itu adalah satu-satunya yang diurapi? Nampak jidatnya doang. Karena Kristus adalah satu-satunya sang firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Maka Yesus itu artinya satu Kristus tapi yang berinkarnasi. Maka satu Kristus dua kodrat. Atau satu Kristus yang berinkarnasi. Inkarnasi itu berarti dua kodrat. Dalam satu Kristus. Atau satu pribadi. Istilah-istilah ini mesti... diingat. Kalau kalian enggak pernah baca bapak gereja, enggak ngerti. Yesus sama dengan apa? Satu Kristus, dua kodrat. Karena inkarnasi tadi. Berarti di sini, Silu mengatakan inkarnasi atau pendagingan ini adalah apa? Pengutusan sang anak atau tadi firman oleh sang roh. Kenapa oleh sang roh tadi? Sang anak itu diperanakan oleh sang roh. Nah, saya pernah jelasin ya. Silu juga mengatakan pendagingan itu penyembuhan dosa asal dalam kodrat manusiawi. Pendagingan itu pembersihan noda dosa asal dalam kodrat manusia yang diambil dari Mariam. Karena dia mengambil kodrat Mariam masih ada dosa asal. Jadi, kepada Kristus inilah pemurnian dan pelenyapan dosa asal itu adalah pendagingannya. Ini perhatikan di sini. Kodrat itu dimurnikan dan melenyapkan dosa asalnya. Baru nanti dia kematian dan kebangkitannya. Kebangkitannya dia kasih keilahiannya. Nah, ini disampaikan kepada kita melalui baptisan dan kebangkitan. Pendagingan itu adalah teosis bagi daging yang diambil dari Mariam. Atau pendagingan itu penggulingan dosa asal dan pengilahian kodrat manusiawi. Itu terus menurut saya tekan ke oleh siri. Pendagingan itu penggulingan dosa asal dan pengilahian kodrat manusiawi. Ada? Ini tentang nomor enam. Saya sudah ringkas di sini. Ada yang sesuatu yang mau ditambahin? Kami, nomor enam. Kamu bagi nomor enam, kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Enggak sih, Pak. Pas sih. Pas? Enak aja. Sekarang nomor tujuh. Emanuel itu satu. Maksudnya apa ini? Coba yang di sini. Siapa? Rosmini. How Emmanuel is one? Tadi Kristus itu satu. Sekarang Emmanuel itu satu. Apa maksudnya di sini? Emanuel itu ala menyertai kita. Berarti ala itu jadi manusia sama seperti kita. Bukan hanya di samping kita, tapi dia benar-benar jadi kayak kita. Itu Emanuel. Tapi Emanuel itu ada kata satu. Itu maksudnya apa? Satu itu menunjukkan apa? Bahwa dia satu-satunya firman ala atau yang diperanakan oleh ala menjadi manusia. Berarti enggak ada Yesus yang lain atau Emanuel yang lain. Yesus itu cuma satu tok di dunia ini. Enggak ada Yesus-Yesus yang lain. Sebelum dia menjadi manusia, dia disebut ala yang Immanuel enggak? Tetap. Misalnya di sini si itu mengatakan dia dulu bersama dengan Musa. Dia ada bersama dengan Musa. Tapi dia tidak disebut Emanuel. Ketika inkarnasi itulah, dia baru disebut Ima. Tapi dia menyertai manusia, bersama dengan Musa, bersama dengan umat manusia. Iya, tapi belum disebut Emanuel. Belum disebut with us. Coba baca. Lurus. Baca ini. Nomor 7 ya. Emanuel itu satu. Jadi kalau waktu di PL, dia belum disebut Immanuel. Karena dia belum beringkat nasi. Tapi dia ada enggak bersama dengan orang kudus? Sudah. Makanya Allah yang berinkarnasi itu, Yesus itu bukan diciptakan. Memang dia pencipta. Dari dulu sudah ada. Pada awalnya adalah firman. Ya kan? Dan firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Gitu. Oke, baca lagi. Tapi dia disebut Immanuel adalah daging yang berpanggir. Ini percaya yang berpanggir lagi. Dan dia adalah satu-satunya daging. Iya. Kenapa kalau disebut satu? Karena dia satu-satunya yang mengambil daging Mariam. Dia satu-satunya firman Allah yang diperanakan. Atau The Bigelatan San, anak tunggal Allah itu. Paham? Oke, lanjut. Penghudusan kodrak manusiawi atau pendah daging. Oke, ini nomor tujuh. Coba Sarah mana? Ada Sarah. Coba tambahin apa lagi? Saya yang nomor tujuh, Pak. Tambahin nomor tujuh? Oh, Nixon. Sorry, saya pikir Sarah. Nixon, ya. Tambahin apa? Dari Nixon apa? Tentang Immanuel ini. Cuma-cuma sama-sama aja sih, Pak. Sama-sama apa? Maksudnya, kan ada banyak-banyak orang di Bel juga diurapi. Tapi mereka enggak disebut Immanuel. Palingan kembali lagi ya, karena mereka enggak bisa enggak berinkarnasi, enggak menjadi pendek, tidak mengambil daging. Palingan hanya Kristus yang diurapi dan dia yang menjadi daging. Jadi, bagi saya sih dia yang disebut Immanuel ya. Dia yang berinkarnasi jadi disebut Immanuel. Itu aja sih. Oke. Dari kalian, gimana? Di sini misalnya ada perkataan gini ya. Immanuel itu juga disebut sebagai helper. He was a helper, penolong. Kenapa? Karena dia dibuat seperti kita. Dia dijadikan seperti kita. Tetapi dia tidak kehilangan natur ilahinya atau potret ilahinya. Dia adalah unchangeable. Tidak berubah. Dia tetaplah masih alam. Itu sih itu katakan ya. Jadi, waktu dia menjadi manusia, bukan berarti kealahannya itu berkurang. Atau kalah dengan Bapak. Atau kehilangan kodretnya. Enggak. Dia sama seperti kodret ilahi. Maka dikatakan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ini mungkin harus kembali ke Yohanes 1, ayat 1. Kalian baca aja nanti di sini. Saya lupa antara Ada mulanya itu ya. Mungkin di WordPress ini ya. Tahun baru. Ini menjelaskan tentang itu. Tapi kita tidak usah baca. Oke, ada lagi? Oh enggak, nomor delapan ya. Nomor delapan siapa? Saya. Sarah? Saya, Pak. Apa yang kita maksud dengan kata union itu? Menyatu. Apa maksudnya kata menyatu itu? Ada? 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 Nah, waktu kodret ala atau firman ala itu mengambil daging. Nah, di sini itu menjelaskan terjadilah yang disebut sebagai penyatuan. Union. Tapi model unionnya itu adalah yang bukan kacau balau. Artinya gini. Yang tidak membuat keilahiannya itu bercampur dengan kemanusiaannya atau kemanusiaannya itu bercampur dengan keilahiannya. ya. Oh bukan ini Ini salah Ini ya Ini nomor 8 Penyatuan ini, union ini yang kita sebut sebagai satu kristus Ini yang ditekan oleh sirip Apa? Satu kristus Artinya apa? Satu kristus yang memiliki dua kodrat atau dua natur Yaitu ala dan manusia Makanya sering saya sebut dua kodrat satu kristus Atau dua kodrat di dalam satu kristus Atau satu kristus yang memiliki dua kodrat Nah ini sama seperti manusia Satu manusia yang memiliki tubuh dan jiwa Kita sendiri saja kita sulit pahami Saya tubuh tapi di dalam ada jiwa Satu, saya satu Tapi punya tubuh dan jiwa Ini kita manusia, kodrat manusia Punya tubuh dan jiwa Gimana menjelaskan Yang adalah ala itu Bisa menyatu dengan Manusia Atau kodrat ilahi Menyatu dengan kodrat manusia Nah kita bisa menjelaskan Inilah satu kristus itu Sama kayak Herni ini jiwa atau tubuh ya Saya gak mau tau pokoknya ya Herni ya itu Ini lagi yang ngomong sama saya Tubuh atau jiwanya Herni ya Atau rohnya ya Ya satu Herni itu Kita cuma bisa Itulah satu kristus itu Yang punya kodrat Ala dan manusia Nah kita bisa mengatakan Penyatuan dua kodrat ala dan manusia itu Dua kodrat itu ala dan manusia itu Kita sebut sebagai Inkarnasi firman ala Jadi kalau saya mengatakan Inkarnasi Itu sama dengan apa Satu kristus Dua kodrat Atau satu kristus itu sama dengan apa Inkarnasi firman Kalau saya ngomong satu kristus Berarti di dalamnya ada apa Dua kodrat yang menyatu Sama kayak contoh Bara api Bara api Baranya satu Tapi di dalamnya ada api Gitu Nah antara api dan baranya terpisah Enggak Tapi menyatu Tapi Bara dengan api beda Nah itu Nah itu Kira-kira Nah ibarat Bara api yang sedang menyala Bara tidak berubah natur Menjadi api Tetapi ikut serta berbagi dalam natur api Sehingga bercahat Bercahaya Ya coba baca Pernyatuan ini Di sini Atau satu kristus itu ibarat Bara api yang sedang menyala Kohl itu tadi di sini ya Seperti kohl itu Ya pokoknya ada di sini ya Kohl itu barang Terus Bara kita berubah natur Menjadi api Tetapi ikut serta Dan berbagi dalam hati Sehingga Sehingga bercahaya Beberang Demikian Itu Yang diluatkan Saya suka Di live koh Kohl Kohl itu barang Ya Sepit Atau tongs Sepit atau tongs Penjepit Penjepit barang itu Ya itu namanya Tongs Bukan tong Tong itu ya Oke Coba baca Yesaya 6 N6 sampai 7 Oke Nah itu artinya Apa itu kayak Satu nubuat dari Yesaya Bahwa Ada penjepit Yang isinya Barang api Lalu ditaruh Di mulut Yesaya Lalu apa yang terjadi Dengan Yesaya Dosanya Diampuni Nah Penjepit itu Coba baca lagi Penjepit atau tongs Itu menunjuk Ini Jadi inkarnasi Itu sepertinya Gambaran kita Tapi Yang disebut Sebagai Diosis Makanya Lalu Kalau kita bahas Keselamatan Pemurnian Pengurusan Penucian Pengurian Apalagi Lalu Deifikasi Purification Itu banyak istilahnya. Itu sama maksudnya. Sama seperti kayak nubal Yesaya itu. Penjepit itulah Maria yang bisa tahan dengan mengambil bahara itu. Rahimnya. Lalu ditaruh di bibir Yesaya. Inilah satu pengakuan kita, pengakuan iman. Maka kalau tanpa iman kita nggak bisa diselamatkan. Pengakuan iman kita kepada Kristus untuk pengampunan dosa. Bara apinya itu sendiri menunjukkan siapa? Gambaran kitanya. Nanti ke depan kita akan kayak bara, kayak inkarnasi itu. Jadi teosis itu, makanya mati kita menjelaskan kepada kita itu kayak bara. Kayak barang. Yang terus, atau kayak arang yang dipanasi. Itulah teosis. Itulah kita. Kita akan menjadi makhluk yang bercahaya. Di dalam anugerah, di dalam prokudus Tati. Coba baca lagi. Nah, ini analogi barang. Besi dan api tadi. Terus? Besi dan besi dibakar selama berbaca waktu di dalam api. Yang menjadi merah karena naksis. Kita memperoleh atau memperoleh atau memperoleh. Namun besi tidak menjadi api. Sudah akan lakukan. Tetapi menerus-menerus dengan api. Dia bukan menjadi besi yang berat. Oke, jadi waktu kita jadi pios, ya kita bukan jadi ala. Kita bukan manusia. Cuma yang punya api yang harus punya. Sama kayak tadi. Besi yang dibakar itu. Besi tetap besi. Tidak menjadi api. Terus? Terus? Sebagaimana besi yang dibutuhkan di dalam api mempertahankan dengan api ketika diangkat dengian bulat orang manusia yang sebetulnya secara luar biasa bersatu dengan api. Ini berarti enggak? Seperti besi tadi. Maka kita itu akan terus apa dikatakan? Orang yang oleh rahmat Allah itu bersatu dengannya, diresapi oleh kehidupan ilahinya. Itu teosis. Terus? Baca lagi. Ia telah bersatu dengannya ala secara permanen dan bekal dan mengalami cahaya yang tidak tercipta sebagai realitas yang terus-menerus atau terkadang visual. Namun, karena besi tidak berubah natu menjadi api ketika dikutserta yang berbagi dalam laku api, maka keberatlah manusia berpartisipasi dalam apa yang tak adura berkentang. Nah, apa beda kita dengan kristus nanti? Kita mengalami, kita berpartisipasi dalam ala by Christ, not by nature. Tetapi, kita berpartisipasi dalam ala by grace. Nah, kristus, dia memang ala secara natu atau kodrat. Karena dia adalah tadi anak berarti apa? Sang firman itu berarti apa? Anak yang diperanakan oleh sang bapak yang menafaskan sang roh. Jadi by nature dia adalah ala. Kalau kita, kita menjadi ala by grace. Karena berpartisipasi dalam anugrah. Dalam ala karena anugrah. Kita tetap besi, tidak berubah menjadi api. Cuma di dalamnya ada api. Itulah anugrah tadi itu seperti api. Faham? Oke. Ada yang mau tanya, kan? Saya kok mau tanya. Ya. Mau tanya yang tentang union, Pak. Yang satu kristus, dua natu. Ya, satu kristus, dua kodrat, atau dua natu. Dua kodrat atau dua natu. Dan kita juga manusia yang akan mengalami ateosis dengan ala. Ya. Terus pertanyaan-pertanyaan saya kan, kita nantikan seperti besi yang akan mengalami bakaran itu ya, Pak. Terus, kalau satu kristus paham saya itu ada dua, Pak. Kita akan satu kristus itu apakah di saat kita teosis atau pada saat saya masih hidup di dunia. Karena paham saya itu kenapa satu kristus, bahwa Yesus itu sudah inkarnasi bagi dosa saya. Terus dia memberikan teladan hidupnya untuk mengikuti dia. Sehingga di saat saya memutuskan untuk mengikuti dia, saya harus memikul setiap salib yang diberikan kepada saya. Yaitu mungkin dengan ego saya, dengan segala dosa yang saya lakukan. Saya benar-benar satukan di dalam diri kristus. Sehingga saya itu mikir, mikir saya itu satu kristus itu baik dia masih di dalam dunia atau sudah di teosis nanti. Kita mempertanggungjawab setiap perbuatan yang kita lakukan. Ya, teosis itu kapan kita alami? Saat kita kembali. Waktu nanti kristus datang yang kali kedua, atau sekarang kita sudah mengalami teosis? Sekarang sudah berproses. Jadi kembali lagi, teosis itu sudah, sekarang, dan akan. Kapan kita mengalami teosis? Waktu kita lahir baru, dibaptis. Lalu setelah dibaptis apa? Kita mengalami yang namanya pemurnian itu. Eurification itu. Baru nanti sampai akhirnya, baru consumption. Artinya benar-benar di pulikan. Keselamatan itu bukan posisi, tapi satu proses terus menerus sampai kita mati. Itulah teosis kita. Sama seperti kristus datang, dia berinkarnasi, lalu dia mesti mati dan bangkit. Baru sempurna. Artinya baru dia bisa mengalahkan natur, kematian, dan dop, dosa. Inkarnasi saja, tidak cukup. Kalau tidak ada kematian. Kematian saja kalau tidak ada kebantikan, tidak cukup. Sama seperti kita. Kita harus mengalami inkarnasi. Berarti lahir baru. Berarti kita juga harus mengalami kematian. Sama seperti kristus. Dan nanti kita juga akan mengalami kebangkit. Sekarang kita sedang menjalani apa? Kematian. Berarti mematikan semua yang vanai. Kapan kebangkitannya? Waktu kedatangan yang kali kedua. Jadi inkarnasi kita akan mengalami kematian. Waktu kita lahir baru. Oke? Kita menerima kotrek lah. Lalu inkarnasi kita menerima kotrek. Kamu jadi manusia lah. Oke? Lalu kristus cukup inkarnasi. Nah, dia mati. Sekarang itulah kita disuruh. Dikul salib. Penyantau diri. Itu artinya mematikan manusia. Oke? Nah, pada angkat Paulus. Mematikan manusia dan lagi. Yaitulah penyalipan itu. Apa? Tandung. Ya, penyalipan itu. Nah, kapan kita mati? Ini dosis kita sekarang mengalami penyalipan itu. Maka kata Yesus. Menyampal diri. Tuh salib. Itulah ketaatan nih. Nah, sekarang saatnya kita mengalahkan dosa. Kan penyalipan juga mengalahkan dosa. Nah, baru nanti ada kebangkitan. Tapi kebangkitan gak ada kalau gak ada kematian. Dari mana bangkit kalau belum mati? Nah, kalau kita gak memimpin Kristus, memimpin salibnya, dari mana nanti kita memperoleh kebangkitan. Maksudnya mengalami teosis yang sempurna itu. Jadi tiga-tiga. Teosis itu kapan? Sejak pelahiran baru, sekarang, dan nanti akan datang. Oke, tadi pertanyaan yang bagus ya. Ada lagi? Ya. Apakah kelamatan itu dapat hilang? Maksudnya, menjalani kita menghadapkan komunitas pilihan. Misalnya, kalau kita mau kepadu lagi. Bisa? Karena kan harus sampai proses kita mati dan kita bangkit. Gak cukup kamu lahir baru doang. Kamu mesti menunjuk kepada penyalipan itu. Tapi tidak ada kebangkitan kalau gak ada penyalipan atau kematian. Artinya, kamu gak akan ngalami tadi loh di sini yang diseritakan. Teosis ini, kalau kamu sendiri belum. Kita gak akan, kodret kita gak akan berpartisipasi dalam ala sesara ketak loh nanti. Sama dengan ala kalau kita belum ngalami yang namanya tadi, di inkarnasi dan kematian. Bapak gereja memandang gimana? Keselamatan itu sesuatu yang bisa hilang. Keselamatan secara universal dari Kristus yang gak bisa hilang. Tetapi pribadimu yang bisa tersesat, kayak domba yang tersesat gitu loh. Bisa hilang. Atau perumpamaan seperti benih yang bertumbuh sebentar, lalu dia murtad kan? Ya kan? Lalu ada penderitaan, lalu dia murtad. Atau mati ya, layu dan mah mati. Atau kita bisa jadi seperti lalang yang tumbuh di antara gandum. Kita gak bisa membedakan yang mana gandum, yang manalah lalang. Atau kita seperti ikan, yang akhirnya nanti dipisahkan antara ikan yang halam dan ikan yang halal. Itu banyak perumpamaan itu semua cerita bahwa keselamatan itu adalah proses sampai nanti konsumasi itu atau akhir kedatangan Kristus itu. Ada pertanyaan lagi? Udah ya? Sampai delapan. Sembilan ya? Sembilan siapa ya? Delapan, delapan aja Pak. Delapan ya? Tidak mungkin. Ya, ada yang tanya? Jadi kalau yang disebut dengan penyatuan itu tidak mengubah ala itu jadi kalah dengan apa? Kodrat manusia itu jadi kalah dengan kodrat ilahinya. Atau kodrat manusia hilang diterang oleh kodrat ilahinya. Tidak. Tetap dua kodrat di dalam satu Kristus. Dan ini dia. One Christ. Tapi the same God and man. In the same. Ya, itu adanya penyatuannya. Of the cold ini tadi udah kita baca. Yang nomor 9. Kalau ini mungkin sudah ya. Concupiscence ini sudah. Ini nomor 10 nih sebetulnya sekalah. Nomor 10. Nah ini. Sekarang kita masuk nomor 10. Nah Kristus yang mengambil daging manusia itu yang menyatu dengan kodrat ilahi itu dan kodrat manusia itu sering diumpamakan itu seperti bunga. Di sini dikatakan. Bunga baku. Ya. Atau ini dikatakan. The lily of the valleys. Atau the flower of the plain. Seperti bunga itu. Nah maksudnya apa ini bunga ini? Ayo. Hah? Seperti karung bunga yang tidak ada. Harumnya. Kita gak bisa lihat. Yang bisa dilihat itu apa? Bunganya yang bisa dilihat. Harumnya itu yang kita bisa siung. Jadi kalau misalnya saya gak melihat kodrat ilahi dalam Kristus itu. Bukan berarti kodratnya gak ada. Apa lagi? Yang kalian tangkap di situ. That's good. Oh mau panggil. Hati-hati ya. Nah oke. Coba kita baca ini. Ya. Ini yang nomor. Ada pertanyaan? Atau enggak. Yang nomor 10 itu komentarnya Nixon kok. Biar dia yang jelasin. Bagian siapa? Nixon. Oke. Coba. Komentarnya Nixon. Biar dia yang jelasin. Ya. Silahkan. Kalau yang pernah saya komentari sih. Maksudnya apa ya? Ya ternyata Kristus itu sudah diperkenalkan di dalam perjanjian lama. Artinya diperkenalkan di dalam perjanjian lama. Dia sebagai bunga bakung. Danau. Ya terus bunga bakung itu maksudnya apa? Bunga bakung itu maksudnya bunga itu adalah sesuatu yang indah yang memang kita bisa lihat. Tapi dari bunga juga kita bisa merasakan atau mencium aromanya. Jadi intinya bagi kita bahwa ternyata Kristus itu sebagai bunga yang memang kita bisa lihat. Tapi dia juga adalah ala yang apa ya? Bau aroma dari bunga tersebut kita bisa lihat. Tapi dia itu adalah ala yang memang ada bersama-sama dengan Kristus. Ya mungkin bagi saya sih begitu. Jadi intinya dia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bunga sama baunya tidak bisa dipisahkan. Kristus sama ala juga tidak bisa dipisahkan. Bunga dan bau harumnya tidak bisa dipisahkan. Jadi Kristus ini diperkenalkan sebagai kayak bunga. Coba baca siapa yang mau. April. Ini baca. Ternyata Kristus itu sudah diperkenalkan pada jalan perjalanan yang lama. Kristus diperkenalkan sebagai bunga. Akulah rumah bangku di luar. Bunga-bunga di luar saja. Kristus diperkenalkan sebagai bunga. Bau dari rumah ada sesuatu yang tidak begitu. Tetapi karena ada yang kita bisa melihat. Ini bagus nih komentar dari siapannya. Dari Nixon ini. Bunga kita bisa melihat keindahannya. Kita bisa mencium bau dari bunga tersebut. Sama seperti ala. Kita bisa mencium bau bunga. Memahami sifatnya. Mengamahami sifat ala. Tapi sekarang ala itu datang hadir dalam wujud sebagai bunga. Yang memancarkan bau-nya. Berarti kita bisa mengenal ala melalui Kristus. Tetapi bau bunga dan bunga itu sendiri adalah satu kesatuan. Begitu juga Kristus dengan ala adalah satu kesatuan yang tidak bisa disatukan. Makanya dalam hidung akun dua saat itu apa? Akulah bunga bakung yang dilem. Ini kena nomor sepuluh ya. Ada lagi yang mau tambahin? Rande-rande tadi mau tambahin rande. Ya apa? Nomor berapa? Sepuluh. Iya nomor sepuluh tadi. Oke apa? Cuma yang saya cuman paham aja yang dari komentar. Komentar Nixon tuh. Bahwa Kristus itu ada di saman dulu. Dimana dia selalu menyertai. Tapi untuk mengenal ala kita harus melihat Kristus. Bagaimana kita mengasihi ala kita harus melihat Kristus. Karena kita bisa bersatu dengan ala kita perlu melihat Kristus seperti union itu Pak. Maksudnya bunga bakung itu maksudnya apa? Bunga dengan wanginya atau baunya itu satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Tetapi bisa dibedakan. Bunga itulah yang kelihatan. Itu Kristusnya yang berinkarnasi itu. Satu Kristusnya. Tapi dia punya dua kodrat ini. Ala dan manusia. Itu seperti pancaran baunya. Yang kita gak bisa melopong. Tapi kita bisa mencium, bisa merasakan. Nah ini seperti itu. Tetapi kalau saya katakan bau dengan bunganya itu menyatu gak di dalam bunga itu sendiri? Ya menyatu. Oke. Ini sampai 10 dulu ya. Nah minggu depan kita akan sambung 11 dan seterusnya. Nah ini kemarin saya bilang. Kita coba mulai baca Maximus ya. Yang Coba ini satu dulu. Nomor satu udah aneh belum kan? Ini bahas tentang alat itu gak lagi. Ya. Father, Son, and Holy Spirit. Ya. Keduanya itu ada pada mulanya. Yang tidak Apa namanya. Yang beyond being and beyond the unoriginate. Ya. Nah itu tentang ini. Tadi tentang alat tritunggal udah kita bahas ya. Nah ini yang kedua Pak. Esensi alat itu no origin, no consummation. Jadi tidak ada asalnya, tidak ada mulanya. Maksudnya tidak ada originnya ya, asalnya. No consummation, tidak ada akhirnya. Kekau. Ya kan. No cause of being and no motion whatsoever. Apa namanya, dia tidak diciptakan oleh siapapun. No cause of being, no motion whatsoever, tidak digerakkan oleh siapapun. Jadi, dia ada pada mulanya. Gitu kata Yohans. Nomor tiga sekarang. Ini apa? Nah ini baru cerita tentang logos. Logos itu apa? Bilman. Ya. Inteleknya dan lifenya. Ya. Jadi ala Bapak itu memiliki intelek. Dan life. Ya. Gitu. Because the Father is essential subsist and intellect that he gets him. Ya. Inteleknya itulah firmanya, lifenya itulah yang dimiliki oleh Robus. Jadi, intelek itu adalah logosnya, life itu adalah the Holy Spirit-nya. Jadi ala itu punya intelek, punya ratio. Nah, itulah yang disebut dengan logosnya. Kemudian, hidupnya atau nafasnya itu yang disebut Holy Spirit. Nah, logos, Holy Spirit and Father. Nah, ini ketiga-tiganya itu disebut sebagai ini apa? Beyond Unoriginate, One, Holy Unity of Three Persons, Father, Son, and Holy Spirit. Ya. Ini pembahasan dan ala Bapak itu. Nomor empat, coba. Sub indo by broth3rmax. Dari ora. Ini supHostiano. Maafik. Nah. No. éesYeah. Day, dia. Nah. Eh. Man. Nah. Nah. Allah itu satu, kenapa? Tadi kan saya sudah katakan, Allah itu satu, karena Bapak itu satu yang memperanakan anak dan menafaskan roh. Ini loh, Father is the begeter of the unique son and the found of the Holy Spirit. Artinya apa? Begitu kita menyebut Allah itu Bapak, berarti Allah itu satu, berarti sumbernya satu, berarti apa? Dia yang memperanakan sang anak dan menafaskan sang roh kudus. Tanpa confusion, tanpa bercampur baun, tanpa terpisah. Three without division, tanpa terpecah-pecah masing-masing. Maka Bapak itu adalah unoriginate intellect, sumber dari intellect, memperanakan sang logos, dan juga menafaskan roh kudus. Yang akhirnya Allah itu menjadi sesuatu yang everlasting life yang kekal. Berarti ada enggak dalam satu waktu Allah tidak pernah menafaskan roh kudus? Enggak pernah. Ada enggak dalam satu waktu Allah itu tidak pernah memperanakan firmannya? Enggak selalu. Nah, nomor lima. Belum di share screen kok. Apa? Belum share screen. Ampun. Nih. There is one God, because there is one divinity. Hanya ada satu Allah, karena hanya ada satu keilahian. Terus, unity, unoriginate, simple, beyond being, without parts and divided. Jadi, kealahannya atau ala yang satu itu simple, tidak terpecah-pecah, tidak undivided, tidak terbagi-bagi, tidak terpotong-potong. Akhirnya jadi tiga. Tetap satu. Nah, di dalam satu itulah, in the unity itulah, ada namanya Trini. Oke, nomor enam. Tadi sudah mengerti ini. Ini tentang, tadi satu sampai lima alat itu enggak. Nomor enam ini tentang apa ini? Nah, ala yang satu, tapi Trini Pass ini, inilah yang menyebabkan segala sesuatu itu ada. Creative beings. Menciptakan segala sesuatu ada, dari tidak ada menjadi ada. Berarti ala yang satu pada mulanya itu ada, sekarang di luar dia ada ciptaan dia. Ada hadir existence of creative beings. Jadi ada ciptaan yang hadir oleh kanak ala. Nah, itu intinya mau dikatakan ya. Nah, ciptaan itu hadir karena apa? Karena ala, bukan, ini. Dia punya apa? Energi. Jadi kalau kita mau lihat ciptaan, kita itu melihat seperti ala itu guna energi. Sama seperti manusia. Misalnya bisa menciptakan meja ini. Membuat meja ini. Karena manusia punya apa? Energi. Energi. Tapi dibalik energi itu manusia punya apa? Inter, intelek. Bisa mikir kan? Sama seperti ala punya daya, punya kuasa, punya energi, mencipta. Tapi siapa yang mencipta itu? Intelek itu yang bekerja. Nah, kayak alam cipta ini diciptakan oleh ala melalui inteleknya. Inteleknya siapa? Sang Logos itu. Tapi waktu sang Logos menciptakan itu sendiri? Enggak. Sang anak itu tadi siapa? Diperanakan dari sang Bapak yang menafaskan. Nah, waktu ala menciptakan atau sang firman itu menciptakan alam semesta ini, pada saat itulah dunia itu dinafaskan oleh ala. Karena yang mencipta itu ala yang bernafaskan roh itu. Maka kejadian satu, dua, atau tiga itu ala itu roh ala itu melayang-layang itu maksudnya menaungi, menghidungi. Nah, itu seperti kayak kita. Kita menciptakan meja, kita punya energi, kita punya intelek. Tapi waktu kita mengerjakan itu semua, kita kan bernafas. Enggak mungkin enggak bernafas. Kita-kira ilustrasinya itu ya. Oke, nomor tujuh. Nah, tadi energinya dinyatakan ya. Tetapi esensinya apa? Tersembuh. Tersembuh. Kita enggak bisa nangkap. Kita enggak pernah tahu. F. Nomor delapan. The divine logos. Firman ala itu born in the flesh, berinkarnasi. Iya kan? Terus, ngapain? Nah. Gimana itu? Always in his compassion, desire to be inborn in those who desire him. Lihat. Inkarnasi adalah peranakan dari roh kudus dan Maria. Nah, begitu juga. Yesus itu, firman ala itu lahir jadi manusia. Maka waktu kita mau mengalami kelahiran baru, kita juga dilahirkan, diperanakan oleh roh kudus. Tapi bukan di dalam rahim Maria. Di dalam air. Air itulah. Dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Waktisan. Makanya Yesus bilang, kamu harus lahir dari air dan roh. Kamu diperanakan oleh roh di dalam air. Nah, air itu simbol dari apa? Baktisan. Simbol dari kamu ikut bersama lagi dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitan. Artinya gini, kamu dibaktis, Tuhan itu sudah kasih tahu kamu. Kamu itu diculut dalam air itu artinya ini. Kamu nanti kalau tidak dibaktis, kamu mesti mati ya. Nanti ke depan kamu bangkit. Jadi kalau setiap orang Kristus yang sudah dibaktis, tapi tidak pernah mengalami kematian dan kebangkitan. Jadi bukan bakkisan. Jadi kalau kita orang Kristen, sudah pasti harus menikmati salib mengalami kematian. Dan baru bisa mengalami kebangkitan. Nah, itu dia. Nah. Ini, ini gimana ini? Yesus sendiri lahir jadi bayi. Lalu dia bertumbuh dewasa dalam segala kebajikan. Lalu nanti dia menyatakan dirinya. Di tengah-tengah manusia. Lalu apa lagi ini? Jadi dia mengikuti sama seperti manusia itu yang mesti tumbuh dewasa. Dia enggak lahir langsung jadi gede. Nah, Divine Logos ini berpartisipasi di dalam ciptaan. Dia itu manusia tadi. Yang diciptakan oleh dia, dia gini. Sang pencipta sekarang menjadi ciptaan. Nah, makanya dia ikut semua di dalam partisipasi sebagai manusia, punya virtue, dan sebagainya. Cuma, keilahiannya tersembunyi. Itu yang disebut tadi kenosis. Nah, ini nomor sembilan apa? Kalau dia lahir jadi manusia, jadi punya daging, dan punya jiwa. Punya intelektif soul. Terus? Gimana, Orna? Dia punya daging, punya jiwa. Intellectif soul. Terus apa lagi? Dia yang pencipta sekarang lahir secara supranatural, menjadi yang dicipta. Jadi manusia. Lewat apa? Perjin. Terus? Dia menjadi manusia tanpa mengubah kodrat ilahinya. Oke? Terus? Jadi kenosis itu bukan berarti kodratnya hilang. Kodrat ilahinya bilang. Seperti kan banyak tidak mengajarkan. Arian Nisan mengatakan, Ya, Yesus itu cuma ciptaan. Kodrat ilahinya itu iya. Kalau dia adalah anak ala, berarti ya dia diciptakan. Bigotan itu artinya diperanakan, berarti ya dia diciptakan. Sama kayak manusia dirahirkan. Terus apa lagi? Ya, ini sudah. Terus tidak berubah naturnya kan? Oke, walaupun dia terbungkus di dalam tubuh manusia. Apa lagi? Dengan cara inilah dia menyatakan muji jat, demi muji jat. Oke? Terus apa lagi? Ini karena pada saat yang sama dia punya kodrat ilahi, esensi ilahi, yang tetap menjadi mister sendiri. Terus? Oke, melalui pewahiyuan. Terus? Makanya kita lihat ya, contoh misalnya Kristus yang transfigurasi. Dia bercahaya, jadi meningkatkan semacam terangnya. energinya gitu. Tapi itu pun murid gak bisa melihat esensinya. Hanya bisa melihat terangnya gitu. Tapi dalam keseharian, dia manusia biasa gitu. Dia manusia, sama seperti kita manusia yang sejati. Yang di dalannya tersembunyi keilahiannya. Nah, ini kata Maximus. Kalau kita baca Losky ya, di sini. Jadi, manusia Yesus itu punya dua sebetulnya ya. Dimana ya? Nanti saya cari kutipannya ya. ada di sini. ada di sini. Oke, jadi di sini dia memakai following human nature, tapi di sisi lain dia juga two assumptions. Jadi ada natural assumption dan the relative of economic assumption. Jadi kayak kemanusiaan Yesus itu, waktu dia bersama-sama muridnya, dia bisa lapar, haus, itu namanya relative economic assumption. Tapi dia sebetulnya kemanusiaannya itu adalah di dalamnya ada keilahian tersembunyi, itu namanya natural assumption. Makanya dia bisa ngalami transfigurasi di Gunung Tabur itu. Manusia nggak punya, kita manusia biasa nggak punya, kita cuma punya apa? The relative or economic assumption. Relative atau economic assumption itu kan sangat bergantung situasi. Misalnya kalau kita lapar, atau kita lagi sedih, kita bisa nangis, kita lagi sakit. Itu kondisi manusia yang relatif. Tetapi yang naturalnya kita nggak punya. Nanti setelah teosis. Naturalnya kita terus jadi terang. Saya perbesar ya, biar kelihatan. Oke, bagaimana ini ya? Nah, ini. Oke. Nah, jadi kalau natural assumptionnya kemanusiaannya Yesus itu selalu disembunyikan oleh yang kedua. Jadi Yesus tetap bisa lapar, haus. Tapi pada saat yang sama, dia punya natural assumption. Ini dia. Oke. Ada dua asumsi dari kemanusiaan Yesus itu. Natural assumption dan economic assumption. The first, yaitu tadi natural, selalu disembunyikan oleh yang kedua. Nah, yang disebut dengan economic assumption itu ya dia bisa merasa lapar, haus, letih, sedih, sakit atau menderita, dan akhirnya bisa mati. Coba Yesus jadi manusia tapi nggak bisa mati-mati di atas kelas salib. Nah, dia punya economic assumption. Tapi pada saat dia mati, tubuhnya itu adalah tubuh natural assumption. Misalnya nih, Yesus katakan 100 hari nggak bangkit-bangkit. Tubuhnya jadi cacing nggak? Enggak, karena punya natural assumption. Jadi nggak akan binasa. Beda dengan tubuh kita. Tubuh kita ya cuma economic assumption gitu loh. Jadi tubuh Yesus nggak mungkin akan binasa. Dia ditombak, pasti ya kena keluar darah kan. Tapi akan lapuk, fana? Enggak. Karena punya apa? Karena dia punya natural assumption. Yaitu yang tadi dari ala yang tersembunyi di balik itu loh. Di balik dagingnya Kristus, itu ada alat kontrak ilahinya yang tersembunyi. Yang kita nggak bisa lihat. Nah, itulah yang membuat tubuh Yesus itu tetap tidak akan busuk. Walaupun misalnya dia udah tiga hari di kubur gitu ya. Atau tidak akan bau misalnya gitu. Tapi kalau para wanita itu bawa rempah-rempah meminyaki. Yaitu tradisi. Dan satu sisi yang mereka nggak tahu. Nah, ini yang saya mau katakan tadi. His natural hiddenness. His natural hiddenness ini maksudnya kealahan dia. Yang tersimpan di dalam natural assumption tadi. Oke, nomor 10. Oke, nomor 10. Nih, satu lagi. Apa? Selamat menikmati. Jadi kan kalau alat jadi manusia itu, maka kodrat kita itu diubah menjadi sesuatu yang baru. Ya, nah, human nature itu sekarang Apa namanya? Gini, dia lahir, krisis lahir yang tanpa benih dari seorang ayah. Nah, itulah yang membuat kodratnya menjadi kodrat manusia yang without seed ini yang tanpa benih itu adalah menjadi kodrat yang lahirnya secara supranatural. Ya, itulah yang membuat kodratnya itu menjadi kodrat yang tidak binasa. Ingat, ingat kelahiran krisis seperti Adam yang pertama, tanpa benih laki-laki. Ya, nah ini adalah satu mystical way yang membuat kodrat itu menjadi tidak binasa. Yang memang sudah dibuatkan oleh pengajaran di dalam PL, dalam nabi-nabi. Contoh paling nyata ya, memang dalam Matius 2-10 itu ada bintang yang nampak yang muncul. Lalu itu diketahui sebagai bintangnya yang menunjukkan kepada Mesias. Ya, jadi bintang itu bagi orang Matius itu ini adalah satu mystical way untuk menjelaskan tentang Logos yang menjadi daging atau inkarnasi. Oke, ada pertanyaan lain? Nah, minggu depan kita akan bahas buku ini. Juga Josh Kolorosky. Ini kalau kalian baca ini juga luar biasa ya. Tentang gereja. Nah, ini kan kita juga mau bahas tentang gereja. Nanti kita mulai baca sedikit di depan ya. Nah, ini Nisa juga bahas tentang satu ala dalam tiga pribadi. Jadi tadi, setelah itu dia bahas tentang creation, the image of God, the fall, the nature of evil, and death. Nah, ini nanti ala terhitunggal kita nggak bahas. Kita nanti langsung ke tentang manusia, gambar ala, lalu kejatuhan, lalu kejahatan, dan kematian. Baru nanti faktorinya inkarnasi. Ini, dan kita mau bahas tentang Lost Key, the image of God. Ini, image and likeness. Nah, minggu depan kita akan bahas tentang manusia, image, dan likeness. Lalu kita akan baca ini, Nisa. Dan kita lanjutkan yang Siril dan Filokalia. Oke, nanti setelah itu kalau mungkin pertengahan semester apaan, kita baru masuk tentang gereja. Nah, ini image and likeness. Ini bagus banget dari Lost Key. Ini tentang siapa manusia ini. Ini yang kita mau bahas. Chapter 6 ini ya. Sama yang ini. Dan image of God-nya Nisa ini. Material yang Lost Key sudah, sudah saya set. Yang ini, yang buku Lost Key ya. Jadi, minggu depan kita tinggalin dulu Siril sampai 11. Filokalia sampai 10 ya. Siril sampai 10 juga ya. Bahan yang kita belum masuk ini ya. Josh Florosky belum. Nisa. Nisa juga belum ya. Nisa, tolong baca ini aja deh. Part 2. Yang part 1 tentang alat ritunggal. Mungkin enggak, saya ulang lagi. Yang ini aja ya. Tentang penciptaan. Lalu gambar alat ini manusia, kejatuhan, kejahatan, dan kematian. Lalu image and likeness ini di Lost Key. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa dan sebagainya, baru nanti kita masuk ke gereja. Tentang church. Dari George Florosky. Nah, itu kira-kira bahan kita. Nanti sampai terakhir kalau sempat, kita akan bahas tentang akhir jaman. Akhir jaman. Kita akan baca buku ini. Kita akan baca buku ini. 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 The last. Atau ini. The second coming. Ini. The second coming of Christ. Nah, ini bahas tentang akhir jaman. Jadi, masih banyak bahan kita. Dan memang ini kan baru pertemuan keberapa hari. Kelima ya. Kita masih ada 10 pertemuan. Mudah-mudahan. Sebetulnya, banyak bahan itu enggak akan cukup ya. Kita akan mupas-mupas yang penting-penting aja. Kita akan mupas-mupas yang penting.